Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang mencapai angka proyeksi 4,5 hingga 5 persen, terlampau optimis untuk direalisasikan. Kondisi perekonomian yang sulit ditambah dengan belum terkendalinya COVID-19, diperkirakan APINDO akan menumbuhkan perekonomian pada angka 2,5 hingga 3 persen. Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono menegaskan, APINDO sempat memprediksi pertumbuhan perekonomian bisa mencapai 4 persen di tahun 2021. Namun hal ini direvisi dengan dijalankannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di awal Januari lalu yang membuat aktivitas ekonomi tidak bergerak cepat. Menurutnya dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan kebijakan moneter yang meringankan pelaku usaha seperti restrukturisasi kredit dan lainnya agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke angka positif. Hari ya saya kira angka 5 persen itu terlalu optimis ya. Saya ya waktu itu memperkirakan 4 persen, kemudian ketika kena BBKM awal tahun 2021, malah saya kurang ngopinis lagi, bisa-bisa tuh penurunannya itu bisa, pertumbuhannya bisa 3 persen. Jadi kalau nanti tahun 2021 bisa berkirsa langkat 3 persen.